Intro Selamat datang di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah 35.747,50 km persegi Dengan jumlah penduduk 529.775 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan dan 136 desa Sangata menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan yang berada di Kabupaten Kutai Timur Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur terletak di pusat perkantoran Bukit Pelangi Jalan Dignas Sangata yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan Ketersediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur Oleh sebab itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kota Sangata Dengan peningkatan layanan yang lebih baik, efisien, dan mempermudah masyarakat Dengan sumber daya 58 orang aparatur negara yang berkualitas Terciptanya sumber daya berkualitas Kecukupan fasilitas Serta penyediaan anggaran yang memadai mendorong realisasi visi dan misi Serta penutasan pendaftaran seluruh bidang tanah yang saat ini mencapai 2.481.594 hektare Dan jumlah permohonan 243 per bulan Sosok pemimpin menjadi panutan seluruh jajaran Yang melahirkan inovasi dan solusi di setiap hambatan Sehingga mampu terus berprogres dan berubah menjadi pelayanan yang lebih baik Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur sedang berbenah Demi terwujudnya wilayah bebas korupsi Bersih, dan melayani Hal ini dibuktikan dengan memastikan pengunjung menerima sambutan hangat Dari front office Dan memberikan informasi yang memudahkan pelayanan masyarakat Seperti Pembagian loket sesuai kebutuhan masyarakat Pengadaan fasilitas umum Ruang pengaduan Ruang laktasi dan bermain anak Sarana ibadah dan fasilitas lainnya Bertujuan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Penyemprotan disinfektan secara rutin Cuci tangan Pengecekan suhu Pengecekan suhu Aplikasi dan informasi kepada masyarakat Aplikasi Sibara Sibara semakin mempermudah masyarakat dan karyawan Untuk mengakses dan berinteraksi Serta melakukan pelayanan Cukup mempersiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan Kemudian mengikuti petunjuk melalui aplikasi Sibara Mitra kerja Dalam hal ini PPAT di daerah melakukan urusan pertandahan Melalui dokumen elektronik Cepat, tepat, dan efisien Bimbingan teknis pelatihan dan evaluasi kerja aparat negara Yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas Disiplin, dan profesional Indeks kepuasan masyarakat saat ini mencapai nilai memuaskan Dengan penilaian langsung oleh masyarakat Yang dapat diakses langsung secara terbuka Sebagai mana kita ketahui Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Telah banyak melakukan perubahan-perubahan Dan terbosan-terbosan Dalam rangka pelayanan Prima kepada masyarakat Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik Inovasi yang telah dilakukan oleh kantor pertanahan Kutai Timur Yakni dengan dilaun singkannya Sibara Sistem informasi berbasis aplikasi rencana Anda Dimana masyarakat yang menentukan Kapan waktu pelaksanaan di lokasi Dengan Sibara ini juga mempermudah masyarakat Dalam hal waktu, biaya, dan tenaga Kantor Pertanahan Kutai Timur Juga telah melakukan Fakta integritas Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Sesuai dengan nilai-nilai Dari Kementerian Agrari dan Tentara Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Yakni melayani Profesional dan terpercaya Kantor Pertanahan Kutai Timur Siap untuk nilai-nilai Kementerian Agrari dan Tentara Ruang Kementerian Agrari dan Tentara Ruang